Nah ini untuk TWS nya guys, ini untuk TWS nya seperti ini Desainnya lucu banget kayak gini guys Gue lagi penasaran sama TWS di bawah 100 ribu, gimana sih kualitasnya? Nah di depan gue ini ada TWS dari Akom ya Tipenya ini adalah Inport AT01 Kita bakal unboxing produk ini dulu, oke? Ini kita buka dulu produknya Kita bakal unboxing produk ini dulu, ini namanya dari brand Akom ya Namanya Acome Oke kita buka aja Nah paket pembeliannya dapet apa aja nih? Dapet TWS nya, wow TWS nya lucu juga ya Nah paket pembeliannya ada TWS nya Terus disini ada kabel USB Type-C Ya dan ada kartu garansi Dia ngeklaim kartu garansinya ini 1 tahun ya guys Jadi kalau ada apa-apa lo bisa klaim garansinya Dan juga ada buku manual booknya Sekarang kita bakal tes kayak gimana sih kualitas suaranya Inport AT01 ini udah anti-air karena dia punya IPX4 Selain itu desainnya ini lucu banget Desainnya lucu banget kayak gini guys Desainnya seperti ini lucu Dan AirPod nya modelnya seperti ini Lucu Nah ini ada isinya gak ya? Coba kita tes dulu ya Oke kita bakal koneksiin TWS ini ke handphone Ini gue waktu itu ada pake Android ya Pertama kita buka ininya dulu Ya kita bluetoothnya kita aktifin di handphone Cara mengkoneksikan kone TWS ya bagi temen-temen yang belum pernah pake TWS Nah abis itu kita buka ininya sendi kayak gini Abis kita buka nanti dia bakal ke detect Nah ini kalau udah kebaca kayak gini guys Nah kita tinggal klik aja TWS nya kalau dipasang kayak gini ya Overall sih oke banget Bassnya udah oke Tapi suaranya sepertinya agak sedikit ketiban sama bassnya Karena memang bassnya gede Tapi untuk harga di bawah 100 ribuan Si harganya cuma 80 ribuan Ini udah oke juga ya buat kalian miliki Suaranya juga udah enak banget Bassnya keren Ngecharge TWS ini Kalian itu hanya butuh waktu 2 jam aja Dan dia udah full lagi Untuk pemakaian kalian bisa pake TWS ini 24 jam non stop ya guys Nanti kalian bisa charge lagi Oke keren banget pokoknya TWS nya Dan bluetoothnya sudah dibekali dengan bluetooth 5.3 Jadi koneksinya sangat cepet banget Ketika kalian mau pairing ke handphone kalian Menurut gue dengan harga 80 ribuan TWS ini salah satu TWS yang rekomendasi banget Kalau lo juga mau link pembeliannya Cek aja di keranjang kuning ya guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!